Ini ceritanya begini ya. Jadi Nabi Musa, ini panjang ceritanya tapi saya coba singkat aja. Jadi ketika Nabi Musa lahir, itu waktu itu kan si Pirun, si Kafir Kafa ini kan lagi menerapkan sistem KB. Jadi KB itu sudah ada sejak dulu, family planning. Tapi KB dia ini kurang ajar. Jadi kalau lahir di bulan genap, gitu katanya, ini laki-laki nggak dibunuh. Tapi kalau lahir di bulan ganjil, laki-laki dibunuh. Atau sebaliknya, kalau lahir Senin maka selasanya nggak dibunuh. Kalau selasa gitu pokoknya, kayak Dawud gitu. Nah kebetulan ada dua bayi yang lahir saat itu. Itu lahir, waktunya dibunuh. Tapi, yakni namanya Nabi Musa, namanya Musa itu yang satu, lalu satunya namanya Samiri. Nah ibunya Musa ini menyelamatkan bayinya dengan cara dihanyutkan di sungai. Sementara ibunya Samiri ini menyelamatkan bayinya dengan dimasukkan ke dalam gua. Lalu ditinggal. Nah kalau Nabi Musa kita sudah tahu ceritanya kemudian dibungut oleh istrinya Fir'aun. Tapi si Musa ini, si Samiri ini, akhirnya disitu dirawat oleh Malaikat Jibril. Jadi dirawat. Sehingga ketika gede, dia memang punya kayak semacam kesaktian gitu. Nah singkat cerita, waktu ini sudah lama pengen nyari Nabi Musa karena mendengar kesaktian dalam tanda kutip mujizatnya Nabi Musa itu terkenal. Maka Samiri ini juga punya kelebihan-kelebihan. Termasuk mampu melihat hal-hal yang goib. Karena dia memang di asuh oleh Malaikat Jibril. Nah ketika gede, singkat cerita, pada saat Nabi Musa mau eksodus besar-besaran itu, itu kan malam ketika Bani Israel hendak minggat dari Mesir besar-besaran itu kan, seluruh telek sandinya, seluruh intelnya Fir'aun ini kan sudah menyebar ke seluruh negeri. untuk memastikan tidak ada pergerakan makar yang dipimpin oleh Musa itu. Tapi karena kuasa Allah memang orang-orang Bani Israel kan sangat-sangat hebat ya dalam hal intelijen itu. Sehingga mereka akhirnya bisa pergi. Nah satu diantaranya itu adalah Samiri ini. Karena dia juga Bani Israel. Nah Samiri di perjalanan itu, kemudian tahu, dia lihat tuh, bahwa diantara rombongan itu ada sosok yang bukan manusia mengendarai kuda, gitu kan. Yang dia tahu itu sosok Malaikat penjaga memang. Yang diperintahkan Allah menjaga rombongan itu. Nah orang-orang nggak ada yang tahu, tapi Samiri tahu. Nah Samiri ini kemudian, selalu mengumpulkan bekas tapak kaki kudanya Malaikat tadi. Dia kumpulkan aja. Sedikit-sedikit gitu. Nah sampai di satu tempat, hingga cerita itu, dia minta izin. Jadi ketemu sama sebuah, sebuah, satu kaum, yang kaum itu menyembah sapi. Menyembah, apa? Datang lah intinya gitu. Menyembah. Nah, pada saat itu kemudian, si Samiri ini mengusulkan agar kita punya wasilah lah di dalam menyembah Tuhan itu. Supaya lebih fokus. Supaya lebih apa? Khusuk. Wah dibentak Nabi Musa nggak karkon. Kamu ngawur. Gitu. Kamu ngawur. Nah tapi, otak itu masih tersimpan tuh. Nah, setelah berhasil nyebrang Laut Merah, sudah hampir sampai di Tanah Perjanjian itu. Kan di tengah jalan itu, kemudian Nabi Musa diperintah Allah untuk layelatan ini. Untuk menuju Gunung Tursina, untuk ikhtikah di tanah. Selama 40 hari. Nah, selama 40 hari ini sudah wanti-wanti sama saudaranya Nabi Harun agar menjaga umat, agar tidak melenceng dari ajaran. Nah, ditinggal. Saat itulah memang Samiri ini orangnya selain tahu ya, sakti itu, juga sangat orator tingkat tinggi itu. Artinya pinter banget selama. Sangat pandai di dalam mempengaruhi orang. Nah, itu dipakai itu. Akhirnya apa? Dia minta agar kita segera bangun patung sebagai bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Dan dia tidak salah. Kenapa? Dia mengambil patung sapi itu karena apa? Dulu Nabi Musa itu pernah diperintah Allah untuk menyuruh umatnya menyembelih seekor sapi. dan sapi itu warnanya apa? Kuning. Kuning itu diterjemahkan sebagai emas. Maka ketika itu dia oh berarti memang Tuhan itu ingin agar kita itu menyembahnya dengan pengorbanan sapi. Nah, maka dia tunjukkan itu dengan membangun patung dari emas. satu diantara bahan yang dipakai itu adalah tanah yang dikumpulkan sejak awal ketika telapak kaki kudanya Jibril tadi. Dianggap bahwa itu telapak kaki suci hingga bisa dijadikan bahan untuk beribadah. Maka dibangunlah sapi. Sapi dari emas. Karena terjemahan dari dulu Nabi Musa itu pernah itu. Nah, ternyata model-model digadok-gadok itu sudah ada sejak dulu. Jadi bukan kok kemudian Samiri itu atau disini itu kemudian sama sekali melenceng. Tidak, masih menurut mereka, menurut Bani Israel, itu justru untuk menguatkan agamanya Nabi Musa. Bukan kok buat agama baru. Bukan. Tapi dengan tafsir yang keliru, dengan tafsir yang di apa arahkan menurut nafsunya sendiri. Nah, itu yang kemudian menjadikan keliru. Kenapa? Karena ditafsirkan menurut kehendak nafsunya. Nah, ini yang kemudian Nabi Musa begitu turun dari Gunung Tursina marah sekali. Marah sekali sampai kemudian Nabi Musa hampir menempeleng Nabi Harun itu. Karena yang dimarahi pertama adalah siapa? Nabi Harun. Kenapa kata nyata Nabi Harun wahai, nanti ada disitakan di headline, wahai saudaraku jangan pegang kerah bajuku, jangan jambak rambutku. Kan gitu. Aku ini begini sudah, aku ini sudah ngajak mereka, mereka kalau mau membunuhku karena nggak mau taat sama aku. Nabi Musa marah. Akhirnya si Samiri ini diusir dari lingkungan situ dan dia tetap menyampaikan ajarannya itu untuk menyembah sapi itu. Meskipun sampai akhirnya kemudian dia mati dalam keadaan penuh penyakit. Tapi tadi kembali bahwa Samiri ini sebenarnya kalau di masa itu itu ya kayak orang alim itu. Orang yang ahli tafsir taurat gitu. Jadi dia tidak sedang ingin bikin taurat tandingan gitu enggak. Juga tidak sedang ingin bikin agama tandingan enggak. Dia menerjemahkan menafsirkan ajaran Nabi Musa itu dengan tafsir ya kayak gitu kias lah dikiaskan gitu dengan perintah Nabi Musa sebelumnya. Kenapa bikin anak sapi dari emas? Ya karena Nabi Musa pernah perintah katanya Allah minta kita untuk menyembelih seekor sapi dan warnanya puning keemasan Ya sudah ini pun tidak untuk menyembah sapi katanya tapi apa? Untuk menjadi wasilah atau perantara agar kita lebih khusuk dalam menyembah kepada Allah jadi kira-kira ada mirip-mirip enggak dengan kita zaman sekarang enggak usah dijawab jadi ceritanya 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 dari sekretelah keberkian Musa itu tapi kan setelah itu Nabi Musa setelah marah-marah kepada Nabi Harun kenapa kau biarkan itu lalu kemudian Allah perintah untuk memaafkan itu karena mereka gitu-itu tersesat oleh pemimpinnya saja yakni Samiri kemudian kami maafkan kalian setelah kesalahan itu kami maafkan kalian apa dimaafkan agar kalian bersyukur sudah pun bikin kesalahan sefatal itu tapi oleh Allah tetap dimaafkan gitulah oleh Allah tetap dimaafkan sehingga itu kalau kita bicara dimaafkan itu menjadi satu apa satu hadiah dari Allah agar kita itu bersyukur gitu dan kemudian setelah dari Gunung Tursinah itu Nabi Musa memberikan eh Allah memberikan kepada Nabi Musa kitab bernama apa Taurat ya Alkitab makanya orang Yahudi itu disebut Ahli kitab Ahlul kitab atau orang yang diberi Allah kitab Taurat nah ternyata Taurat siapa tau gak nama-nama lain dari Al-Quran apa saja Al-Quran Alkitab apa lagi Al-Furqan juga kenapa kenapa karena dari sisi fungsi fungsi Al-Quran itu adalah pembeda fungsi dari Al-Quran itu adalah pembeda dan ternyata fungsi Taurat juga pembeda apa pembeda nah ini yang 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 kemudian kalau dilihat bahwa satu kitab suci dengan kitab suci yang lain itu adalah saling bertautan Al-Quran dengan Taurat Taurat dengan Injil Injil dengan sebelumnya itu selalu sesuatu yang sifatnya apa sifatnya sambung-menyambung seperti tongkat estafet begitu dan fungsinya tetap sama pembeda antara hak dan batil jadi setelah Al-Furqan itu menjadi jelas mana yang hak mana yang batil dan agar kalian mendapat petunjuk jadi kalau kita berarti kalau kamu gak dapat itu gak akan dapat petunjuk kan gitu kalau kamu gak ngikuti Furqan itu kamu gak akan dapat petunjuk sama dengan kita sekarang kalau kita gak ngikuti Quran ya kita gak akan dapat petunjuk maka sudah menjadi niscaya kalau kita itu harus mengikuti Quran oke sampai disitu kalau ada yang mau ditanyakan atau dinyatakan silahkan dari kisah Samiri filosofi dan kenapa mereka menyembah sapi di saat tidak ada perintah untuk menyembah sapi tapi malah mereka menyembah sapi kenapa ternyata mereka bukan merasa menyembah sapi tapi mereka hanya karena ingin lebih dekat kepada Tuhan dan itu juga dilakukan oleh orang-orang zaman Nabi Muhammad ketika orang-orang kafir mengatakan bahwa mereka tidak menyembah patung tapi mereka hanyalah menjadikan patung sebagai apa wasilah saja enggak ingin Gus Assalamualaikum Warahmatullahi Bapakum berdasarkan dari keterangan Gus tadi yaitu anak seseorang yang disebut Samiri tadi itu kan dimasukkan ke gua zaman waktu itu bahkan Gus tadi mengatakan bahwa disitu dirawat oleh malaikat setelah usia dewasa kenapa kok itu eronisnya itu si Samiri tadi itu kok berbuat demikian itu apakah merupakan takdir Allah gitu Gus terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang enggak tahu namanya orang yang berubah Bapak juga anak 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 Nabi Nug jadi orang yang durhaka kok ya kalau sudah namanya orang kan gitu kenapa dia begitu tanya Samiri yang rawat itu kan malaikat itu keterangan Gus jangankan yang rawat malaikat Nabi Adam di surga saja yang sudah langsung dirawat Allah langsung saja kena kuda setan kok kayak gitu gitu loh dia dirawat malaikat tapi kan dia bukan malaikat kan gitu dia bukan anaknya malaikat loh ya jadi itu kan cerita ya artinya Samiri itu yang kemudian menjadi pimpinan orang-orang yang membuat patung itu kan ya manusia biasa yang dilahirkan oleh manusia biasa cuma dirawat itu walau alam seperti apa merawatnya tetapi siapapun itu lahir dalam keadaan fitrah mau dirawat malaikat atau enggak tetapi ketika sudah dewasa itu sudah dikuda setan nah kalau sudah dikuda setan kenapa terkuda atau kenapa tidak terkuda orangnya masing-masing jangankan cuma dirawat malaikat dirawat Allah langsung di surga saja kena kuda setan kan gitu jadi makanya ini juga bagus pertanyaan Pak Maju untuk mengatakan bahwa jangankan kamu cuma seorang anak kiai anak ustad anak wali loh anak nabi saja digoda setan setan itu tidak takut siapapun atau apapun jadi tidak ada kemudian jaminan kalau keturunannya si A si B itu pasti jadi orang suci tidak ada itu tidak ada tidak tidak ada sudah makanya kita tidak usah mengkultus kultuskan seseorang hanya karena nasab atau keturunannya tidak usah seorang gus atau seorang anak pendeta anak pastur anak biksu anak kiai anak nabi tidak 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 ada jaminan tidak ada sama sekali jadi ketika Allah membuat kisah seperti anaknya nabi nuh kemudian durhaka istrinya nabi luth durhaka istrinya nabi nuh juga durhaka bapaknya nabi ibrahim durhaka itu menunjukkan bahwa itu loh sama lihat itu loh nabi nabi ulul azmi semua bukan hanya nabi biasa nabi ulul azmi semua itu yang dikajarikan contoh nabi nuh ulul azmi nabi ibrahim ulul azmi nabi musa sepupunya yang durhaka korun itu sepupunya durhaka jadi apalagi hanya sepupu kiai sepupu gus ini sepupu nabi ya jadi gak ada jaminan setan gak takut apapun jangankan manusia di dunia oh nabi di surga yang dikodai itu kan kenapa kok dia kenapa kenapa ya karena setan itu jos makanya kita harusnya silahkan badmungkus oh ada lagi ada lagi silahkan ini tulur-tulur yang kemarin gabung kayaknya belum gabung dengan kasihan mohon ikin terkait mungkin yang wasilah-wasilah itu tersebut apakah semua yang identik dengan wasilah itu tidak baik dalam ini tersesat atau mungkin ada wasilah yang diperbolehkan di dalam iklan itu jadi wasilah itu ada yang diperbolehkan kepada siapa ya kepada orang yang masih hidup artinya orang-orang yang orang-orang soleh yang memang masih hidup jadi kita kayak semacam minta doa lah minta doa kepada orang-orang yang lebih lebih dekat kepada Allah wasilah itu kan artinya perantara media ada yang menyebut oh ya ini masih wasilah jadi kalau pengertian wasilah itu ya kalau kita bicara tawasul ya tawasulnya kepada siapa ya kepada orang-orang yang masih hidup misalnya kita kita minta didoakan kita mendekat kepada orang-orang yang apa yang lebih dekat kepada Allah misalnya kayak gitu jadi pada orang-orang yang sudah mati kepada benda itu yang dilarang kepada itu dilarang yang kedua itu kalau tentang doa kepada Allah yang kedua adalah wasilah itu perantara misalnya kita minta kepada Allah sembuh maka wasilahnya adalah dengan cara berobat ke dokter sebagai ikhtiar kita perantara kesembuhan itu lewat berobat ke dokter itu satu diantara wasilah jadi wasilah yang dipoleh bolehkan begitu tapi kalau wasilahnya dalam bentuk kemudian saya menyembah patung ini hanya sebagai wasilah agak lebih khusus saya di depan saya saya taruh keris ini biar kalau kepada Allah itu lebih mantep nah ini yang wasilah yang keliru jadi tentang wasilah itu sebenarnya ada ayatnya ya coba dibuka di surat Al-Ma'idah 35 silahkan terima kasih jadi itu yang dijadikan dasar makanya makanya jadi disitu orang-orang beriman bertakwala kepada Allah dan carilah jalan menuju kepada jalan menuju ke jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah carilah jalan perantara yang dimaksud disitu apa ya iman yang dimaksud disitu ya amal soleh itu wasilah kita untuk menghadap kepada Allah gitu loh untuk mendekatkan diri kita kepada Allah itu ya dengan cara kita sendiri amal kebaikan kita iman kita doa kita nah jikapun masih kurang maka kita kemudian minta bantuan doa kepada orang lain itu gitu loh yang lebih dekat sebagai bentuk suplemen saja apa tambahan bukan yang utama gitu jadi disitu gak ada kemudian apalagi kemudian wasilah mendekatkan diri dengan cara kemakam kalau kemakamnya itu sekedar saya kemakam untuk dikerul maut ya kan saya agar ingat bahwa saya juga akan mati agar kita ini lebih bertakwa tapi kalau kemudian berkomunikasi dengan yang ada dibalik kunduan tanah itu mbak mbak teman jengahkan kulomba dan kulon ini yang dapat jodoh mbak malam jam 1 harus dijawab makanya tak ada dialog semacam itu tidak ada ini yang wasilah yang tidak diperkenankan artinya orang yang sudah di dalam kubur itu sudah terputus makanya wasilah yang boleh itu tadi dan sudah saya tunjukkan tentang dasar dalil wasilahnya itu surat al-mahidah ayat 35 tetapi yang dimaksud di situ wasilah adalah pertama iman dan amal soleh kita sendiri sebagai bentuk perantara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah sekedar mendekatkan diri yang kedua juga adalah kalau kita itu masih merasa kurang wasilah itu amal kita kurang maka kita bisa minta tolong kepada orang-orang yang soleh yang masih hidup untuk ikut mendoakan kita membantu kita dengan doa kalau tidak begitu nanti akhirnya kayak si Samiri tadi akhirnya dengan sapi dengan keris dengan baju on toku sumo dengan apa lagi gendul apa semacam-macam ini yang nanti rentan diselewengkan karena itu ayo lebih hati-hati oke saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini insyaallah kita akan lanjutkan tolong diberitahu ya tulur-tulur ini biasanya sampai 160 kamera berarti ada 40-an lebih ini yang tidak dapat linknya tidak apa-apa kita selalu sabar untuk membagikan membagikan terus insyaallah nanti dapat aliran pahala juga kalau kita sabar untuk berbagi kebaikan ini secara saya cukup undang-undang Allah merahmati kita menonton kita dalam surat selamat menonton kita Terima kasih. Terima kasih.